misalkan saya pergi ke supermarket terus lihat ada diskon sebesar 30% untuk mangga 30% diskon untuk mangga tapi hanya hari ini aja ada diskonnya hanya hari ini terus saya misalkan pilih saya pergi pilih 6 buah mangga terus sudah gitu saya pergi ke kasirnya kan nah pas di kasir itu ternyata saya bayar sebesar 12.600 rupiah saya bawa mangga ini pulang pas di rumah istri saya bilang ayah besok beli lagi dong mangganya 2 mangga katanya gitu setelah saya boleh besok beli 2 mangga nah 2 mangga ini harganya berapa kalau besok kita tahu kalau hari ini kan ada diskon segini 12.600 ini harga diskon harga diskon nah kalau besoknya itu kan 2 mangga ini udah gak ada diskon lagi kan nah ini berapa nih ini kan sama aja artinya dengan 2 mangga ini kita harus bayar dengan dengan harga penuh ya dengan harga penuh gitu nah jadi gimana kita ngitung harga 2 mangga ini caranya bisa kita udah tahu ini 6 mangga harganya 12.600 tapi ini harga diskon kan kita bisa cari tahu dulu kalau 6 mangga ini harga sebelum diskonnya atau harga penuhnya berapa kita bisa bilang X sama dengan harga penuh dari 6 buah mangga harga penuh dari 6 buah mangga nah kita tahu tapi tahu ini harga diskon berarti kan kita ini yang kita bayar itu X harga penuhnya dikurang 0,30 X kan atau 30% ini kan setelah ini kan cara kita ngitung harga diskon itu seperti ini harga penuhnya dikurang dengan diskonnya berapa nah ini sama dengan harga ini nih 12.600 gitu kan nah disini kita bisa pakai aljabar kita bisa ngitung berapakah X nya bisa kan kita kalau X ini kan sebenarnya ini kan 1 X kan 1 X nah ini 1 X kurang 0,3 X itu berapa 0,7 X ya kan mungkin kalau kalian sudah terbiasa nanti melihat gini melihat soal-soal serupa seperti ini kita bisa langsung aja kita bisa langsung aja bisa loncat nggak perlu ngitung X dikurang 0,3 X begitu kita tahu diskonnya 30% dan berapa yang dibayarkan setelah diskon kita bisa tahu harga penuhnya dengan langsung aja 100% dikurang 30% kan sama dengan 70% jadi kita dapatkan 0,7 X ini nah kita teruskan ini X 0,7 X sama dengan 12.600 kita bisa bagikan ini X sama dengan kita bagi 12.600 ini dibagi dengan 0,7 0,7 ini koma ya nah gimana ini caranya 0,7 membagi 12.600 nah kalau ini kan pembagian desimal ya pembagian desimal kita bisa pakai kalkulator tapi kalau dilisakan nggak bisa pakai kalkulator ini kalau 12.600 ini kan sebenarnya ada desimal kan disini 0,0 gitu ya kan nah kalau ini kita kalikan 10 atau pindahkan komanya ke belakang ini kalikan 10 komanya jadi disini ini juga kan pindah kesini komanya jadi kita punya koma disini kan nah kita hitung ini ini udah 7 ya ini jadi 7 kalau komanya pindah 12 dibagi 7 ini 1 ini 7 terus kita kurangin 12 kurangin 7 5 6 nya turun 6 5 6 bagi 7 8 kan 8 8 8 kali 7 56 kurang 0 nah ini tinggal 0 nya kita naikin ke atas ini ini koma disini 0 gitu berarti 18.000 nah ini kan 123 123 1 123 berarti 18.000 ini harga X atau harga penuhnya jadi 18.000 rupiah nah inilah harga penuh 18.000 rupiah itu sebenarnya kan ini untuk 6 buah mangga kan harga penuhnya harga penuhnya dengan harga penuh berarti kalau 1 mangga berapa harganya kita tinggal bagi aja kan 18.000 bagian 6 berapa 3.000 berarti rp3.000 ber ber 1 1 buah mangga ya nah sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan awalnya apa kalau 2 mangga itu berapa harganya tinggal 2 aja kali 3.000 kan karena 1 mangganya 3.000 berarti di sini 6.000 rupiah ya 2 buah mangga saya ulangi lagi jadi pertama kita ada punya diskon diskon 30% ini untuk sebuah mangga hanya untuk hari ini saya pilih 6 mangga harganya itu ternyata 12.600 rupiah nah ditanyain kalau besoknya saya beli 2 buah mangga harganya berapa gitu nah kita bisa hitung dulu harga penuh 6 buah mangga ini sebelum diskon itu berapa ini x harga penuh dari 6 buah mangga kita bisa hitung secara dengan menggunakan aljabar x dikurang 0,3 x atau ini 30% dari x sama dengan 12.600 kemudian kita bisa dapat x nya harga x itu sama dengan 12.600 bagi 0,7 x itu sama dengan 18.000 rupiah untuk 6 buah mangga ya dengan harga penuh itu 6 buah mangga harganya 18.000 nah satu mangga nya satu mangga nya itu harganya harga penuhnya itu berapa 3.000 rupiah kalau 22 mangga besoknya itu berapa berarti kan harga penuhnya kan harga penuh dikali 2 jadi 6.000 rupiah semoga kalian mengerti terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih